Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Saat ini operasional bus salawat yang biasa mengantar jemaah haji beribadah ke Majid Al-Kharam telah dihentikan oleh pemerintah Arab Saudi. Hal itu guna mengurai kemacetan jelang puncak haji yang tinggal menghitung hari. Jamaah KBIU Halah Romain pada pesantren Darul Huda Mayak Ponrogo pun melaksanakan ibadah di majid kota kawasan Mahbas Jin. Kawasan Mahbas Jin bisa dibilang kampung Indonesia. Betapa tidak hampir semua hotel di kawasan tersebut dihuni oleh jemaah asal Indonesia. Kawasan Mahbas Jin sendiri merupakan salah satu tempat memondokan jemaah haji yang paling dekat jaraknya dengan Majid Al-Kharam. Untuk mencapai Majid Al-Kharam hanya dibutuhkan waktu 5 menit saja dengan menggunakan bus salawat. Apabila berjalan kaki, butuh waktu sekitar 20 menit. Menjelang Ar-Musna, pemerintah setempat menghentikan sementara operasional bus salawat untuk menghindari kepadatan kendaraan yang bisa menyebabkan kemacetan. Untuk itu, Jamaah KBIU Halah Romain pada pesantren Darul Huda Mayak Ponrogo melaksanakan ibadah di masjid kotak yang lokasinya dekat dengan kemondokan. Disebut masjid kotak karena modelnya hanya seperti kotak dan tidak memakai kubah. Masjid ini menjadi alternatif bagi para jamaah yang tidak kuat ke Majid Al-Haram untuk sholat setiap 5 waktu berjamaah ke Majid Al-Kharam. Jamaah pun merasa nyaman menunaikan sholat di masjid ini. Selain bersih, di dalam masjid juga telah disiapkan karpet dan pendingin ruangan. Dari Megah Al-Mukaromah, tim Liputan melaporkan.